Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Suka Pustaka Dimanapun kalian berada Semoga berkah nikmat, kesehatan Selalu tercerah pada kita Amin Sobat Suka Pustaka Alhamdulillah selasih yang lama Beberapa saat Akhirnya kita kembali lagi Dengan video Living Collection Dan ini adalah Living Collection yang ke 6 Bagi Sobat Suka Pustaka Yang belum sempat mengikuti Living Collection Atau belum mengetahui Living Collection Jadi program Living Collection itu adalah Salah satu upaya perpustakaan Untuk memperkaya pengetahuan Dan juga wawasan pemustaka Terkait dengan isu-isu Yang sedang berkembang di masyarakat Dengan menghadirkan sokongan Yang berpengalaman Nah di kesempatan kali ini Kita akan datangkan Mas Rahman Selamat pagi Selamat pagi Mungkin bisa kenalan dulu Dengan Sobat Suka Pustaka Mombol Perkenalkan Nama saya Abdurrahman Alhadar Saya berasal dari Pulau Lombok Musa Tenggara Barat Saat ini saya Sedang kuliah Di program Pasca Sarjana UIN Sunat Kalijata Jogjakarta Program Studi Program Studi Pertisi Piner Selanik Studis Panggilannya Mas Rahman Jadi Mas Rahman ini Beliau merupakan Sesuapak Suka Sarjana Yang Sebenarnya Kalijata Yogyakarta Dan Seperti yang kita tahu ya Mas Kalau Indonesia itu memang Negaranya sangat majemuk Dan sangat pluralisme Jadi Terdapat Beberapa Budaya Suku Dan untuk Kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai Etnis Arab Keturunan Arab Yang ada di Indonesia Kebetulan Mas Rahman ini Adalah Salah satu keturunan Arab Yang tinggal di Indonesia Dan juga lahir di Indonesia ya Mas Tadi Di Praia Kalau gak salah ya Di Praia Lombok Tahun 1998 Masih muda Ngomong-ngomongnya mas Keturunan Arab Bisa diceritakan sedikit Enggak tentang keluarganya Mungkin asal-usulnya Bagaimana Saya Termasuk ke dalam Golongan Alawiyin Jadi Sebutan dari Keluarga Keluarga Arab Yang masuk ke dalam Golongan keturunan Rasul Itu biasanya sebut Golongan Alawiyin Saya masuk di dalam Salah satu Golongan Di antara 70 golongan Alawiyin Banyak ya Mas Banyak juga ya Ada 70 golongan Iya Saya masuk di Marga Al-Hadar Oh Al-Hadar Al-Hadar Jadi Abdurrahman Al-Hadar 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 ya Al-Hadar itu Marganya Marga Ibu saya Ibu saya itu Asal daerahnya itu Jawa Timur Tepatnya di Kabupaten Bondowoso Kemudian Ayah saya Asalnya dari Lombok Pulau Lombok Lombok Tengah Disini disana Terus Kakek saya Juga sama Jadi Apa namanya Orang tua saya Dari Indonesia Ayah dari Ibu saya Indonesia Kakek saya juga Dari Apa namanya Memang Dari Indonesia Sama juga Yang di Ayah Tetapi Tiga generasi Di atas Dari Ayah saya Itu Kakek saya Memang Masa Masa mudanya Dari dia Masa muda Kemudian Sampai Usia-usia Mungkin 30-40 Itu memang Tidak hanya Di Indonesia Saja Dia tepat Tinggalnya Jadi dia Masa mudanya Itu dia Tinggalnya Di Yaman Di Hadramau Yaman Ada yang Di Mekah Di Madinah Kemudian Setelah dia Masa mudanya Di Apa namanya Di Arak Atau Padinah Kemudian Tadi Yaman Kemudian Baru kembali Ke Indonesia Lagi Setelah kembali Ke Indonesia Menikah Dengan orang Indonesia Kemudian Punya Anak Dan sebagainya Jadi akultrasi Juga Tapi Tidak semua Seperti itu Kalau orang tua Saya yang Di Lombok Itu Kakek saya Memang Memang Dibesarkan Di Lombok Dari dia Masih kecil Sampai Sampai Apa namanya Sudah Sudah Dewasa Itu memang Kehidupannya Di Lombok Generasi-generasi Atas-atasnya Itu baru Memang Tetap ada yang Memang tinggal Di Yaman Jadi tadi kan Tinggalnya di Lombok Ya Mas Lingkungannya Mas Itu emang Kalau disini kan Kita sering denger Kampung Arab Apakah Ya disana juga Tinggalnya di kawasan Itu juga Kampung Arab Nah kebetulan Tempat tinggal Saya di Lombok Itu Di Luar dari Kampung Arab Tetapi Tidak jauh Dari Kampung Arab Jadi kita Kalau Ada kegiatan-kegiatan Pengajian Atau kegiatan-kegiatan Sosial Yang dilaksanakan Oleh Apa namanya Komunitas Arab Itu kita tetap Ikuti juga Kalau di Lombok Kan itu Ada Warga Masyarakat Asli Itu juga Ya Mas Sejak kecil Atau sejak muda Mas itu Sempat gak ngalamin Ada Perbedaan Sikap Atau bagaimana Dari warga-warga Di sekitar Itu Sebenarnya Kalau kita Berbicara Tentang Bagaimana Masyarakat Sekitar Itu bisa Berinteraksi Dengan kita Atau Bagaimana Penilaian dia Terhadap Kami Jadi Tergantung Masyarakatnya juga Jadi kebetulan Kalau Selama saya Tinggal di Lombok Dari saya kecil Sampai sekarang Kebetulan Masyarakat Lombok Itu Pengetahuan Pengetahuan Tentang Apa itu Alawin Kemudian Bagaimana Menikapi Keluarga Alawin Itu memang Tidak semua Mendapatkan Itu Jadi Ada Sebagian Banyak Masyarakat Yang memang Belum Sampai Kesana Pengetahuannya Jadi Kita Seperti Masyarakat Biasa Jadi Dianggap Sebagai Seperti Anak Yang bersekolah Sekolah SD SMP SMA Tergantung Dari Masyarakatnya Tetapi Tetapi Ada Saya Menemukan Beberapa Orang Yang Memang Sudah Tahu Tentang Oh itu Alawin Alawin Itu siapa Kemudian Bagaimana Merespon Bagaimana Menanggapi Menilai Seorang Alawin Kita Juga Sering Menemukan Beberapa Orang Tergantung Dari Tergantung Dari Pengetahuan Atau Seberapa Besar Informasi Tentang Alawin Itu Sampai Kepada Masyarakat Nah Tadi kan Masnya Termasuk Alawin Ada Gak Mas Ciri-ciri Tertentu Mengenai Golongan Alawin Tersebut Biasanya Biasanya Kalau Seseorang Yang masuk Dalam Kategori Alawin Itu Di Nama Marganya Itu Biasanya Ditulis Di Akhir Nah Tetapi Biasanya Kan Itu Yang Mulai Seperti Itu Biasanya Di Saat Sekarang Tapi Banyak Sebagian Yang Tidak Menulis Marganya Di Namanya Jadi Tidak Semua Apakah Alawin Dilihat Dari Namanya Ada Banyak Sebagian Yang Tidak Menulis Marganya Di Namanya Kalau Yang Perempuan Biasanya Sharifah Tapi Kalau Yang Yang Sharifah Tetapi Tidak Menulis Syarifah Juga Ada Beberapa Tidak Sama Tidak Tidak Mesti Dari Segi Namanya Dan Juga Tidak Mesti Dari Segi Rupa Fisik Jadi Secara Umum Kalau Dari Kita Dari Orang Arab Jadi Ada Dua Kelompok Jadi Ada Yang Pertama Ada Golongan Alawin Yang Berasal Dari Orang Maksudnya Dari Keturnah Arab Dia Masuk Kedalam Kelompok Namanya Syed Yang Perempuan Syarifah Syarifah Tadi Kemudian Ada Juga Keturunan Keturunan Arab Berasal Dari Keturunan Arab Tetapi Dia Tidak Masuk Kedalam 70 Golongan Tadi Dia Berasal Keturunan Di Arab Tapi Tidak Masuk Keturunan Golongan Biasanya Kalau Kita Menyebut Seh Tetapi Penyebutan Seh Ini Punya Makna Yang Berbeda Ada Yang Pertama Diartikan Seh Itu Keturunan Bukan Keturunan Arab Tapi Bukan Alumin Tetapi Juga Ada Memaknai Bahwa Seh Itu Orang Yang Punya Ilmu Jadi Orang Yang Punya Ilmu Pengetahuan Ilmu Agama Jadi Apakah Sebenarnya Ada Perbedaan Antara Keturunan Arab Yang Termasuk Golongan Alumin Dengan Keturunan Arab Yang Tidak Termasuk Alumin Mas Kalau Berbicara Tentang Privilege Atau Keistimewaan Kalau Bagi Kami Jadi Kami Diajarkan Oleh Keluarga Kami Kemudian Orang Tua Atau Kami Bahwa Secara Umum Bahwa Keistimewaan Yang 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 Kami Apa Namanya Rasakan Sebagai Seorang Apa Namanya Habaib Atau Alawin Itu Tidak Diucapkan Tidak Jadi Kami Itu Bener Diajarkan Seperti Itu Untuk Menunjukkan Privilege Keistimewaan Itu Dengan Cara Sikap Kita Dengan Cara Bagaimana Kita Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Dibagaimana Kita Menunjukkan Status Kita Sebagai Habaib Dengan Memberikan Manfaat Kemudian Apa Namanya Apa Yang Memberikan Ilmu Kepada Orang Lain Saling Membantu Kepada Orang Lain Jadi Tidak Secara Plontir Atau Verbal Diucapkan Bahwa Saya Seorang Habaib Itu Memang Benar Benar Diajarkan Betul Ada Pun Tadi Yang Disampaikan Lain Perbedaan Dengan Dengan Orang Arab Di Luar Alawin Jadi Sebenarnya Perbedaannya Sebenarnya Dalam Konteks Yang Sekarang Dalam Konteks Yang Sekarang Itu Tidak Hanya Perbedaan Tidak Hanya Orang Petur Arab Yang Luar Alawin Saja Tapi Kami Habaib Dengan Masyarakat Di Luar Arakun Sebenarnya Dalam Konteks Saat Ini Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Perbedaan Semua Karena Saya Dari Kecil Sekolah Saya Dari TK Di masyarakat TK Di masyarakat TK Biasa Kemudian SD Nya Juga Seperti Biasa Saya Kebetulan Madrasa FTS Masuk MTS Seperti Sama Dengan Masyarakat Yang Lain Kemudian CSMA Juga Masuk Madrasa Alia Seperti Masyarakat Umumnya S1 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 Terkadang Masyarakat S1 S1 Punya Ideologi Yang Berbeda Terkadang Kita Di tengah-tengah Masyarakat Habib Punya Ideologi Yang Berbeda Ataupun Punya Ilmu Agama Yang Sangat Tinggi Bahasa Arab Juga Jauh Lebih Paham Dari pandang Masyarakat Biasa Sebenarnya Kalau itu Semua Sama Karena Kita Di lingkungan Yang Sama Ketemu Orang Yang Sama Jadi Punya Potensi Yang Sama Tidak Ada Perbedaan Tadi Kalau Mas Di keluarga Itu Ngobrolnya Pakai Bahasa Arab Atau Pakai Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Arab Bisa Mas Sedang Sedang Aja Oh iya Ini Sudah Ada Minuman Mas Boleh Terima kasih Memang Keterunan Arab Ini Kan Banyak Yang Mas Di Indonesia Terus Dia Sudah Ada Sebelum Kemerdekaan Banyak Juga Tokong-tokong Arab Ini Yang Menjadi Pahlawan Sekarang Terus Apakah Dalam Keluarga Itu Memang Diajarkan Nilai-nilai Nasionalisme Kepahlawanan Seperti Karena Bisa Dibilang Kalau Keterunan Arab Ini Sebenarnya Mendatang Dari Jaman Tapi Mereka Punya Nasionalisme Yang Sangat Tinggi Apakah Itu Nilai-nilainya Itu Diajarkan Dari Keluarga Dan Nenek Moyang Atau Bagaimana Jadi Kalau Kami Di Selopo Keterunan Arab Jadi Kami 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 Punya Organisasi Yang Menaungi Keluarga Arab Terutama Keluarga Alawin Tadi Jadi Namanya Rabi Toh Alawiyah Jadi Rabi Toh Alawiyah Itu Adalah Organisasi Keagamaan Yang Dibentuk Oleh Kelompok Alawin Pada Tahun 1928 Ketika Selesai Dari Sumpah Pemuda Jadi Baru Selesai Dari Sumpah Pemuda Berapa Bulan Setelah Itu Dibentuk Semacam Perkumpulan Atau Persatuan Dari Keluarga Alawin Kemudian Sampai Saat Ini Dia Ada Di Setiap Provinsi Indonesia Jadi Disana Program Program Yang Dilakukan Oleh Rabi Toh Alawin Semua Hal Baik Itu Dari Pendidikan Kemudian Sosial Dan Sebagainya Jadi Rasa Kecintaan Nasionalisme Nasionalisme Itu Begitu Kuat Kami Diajarkan Di Dalam Rabi Toh Alam Bih Terus Kalau Berbicara Tentang Keluarga Saya Jadi Ayah Saya Itu Kebetulan Seorang Guru PKN Pendidikan Keluarga Negara Di Tingkat SMP Jadi Hampir Mengajar Dari tahun 1984 Jadi Hampir Tiga puluhan Tahun Jadi Memang Benar-benar Semangat Nasionalisme Itu Memang Begitu Tinggi Kami Diajarkan Kemudian Kalau Berbicara Tentang Bagaimana Realitasnya Sekarang Jadi Seperti Tadi Yang Stereotip Tadi Kebanyakan Kebanyakan Dari Masyarakat Memahami Bahwa Keluarga Arab Memang Fokus Memang Inmu Agama Punya Ideologi Tersendiri Semakin Kesini Semakin Kesini Keluarga Alawin Sudah Membaur Kemana Jadi Tadi Ayah Saya Seorang Guru Pendidikan Keluarga Negaraan Kemudian Keluarga Keluarga Alawin Di Lombok Terutama Yang saya Amati Banyak Yang Jadi Guru Besar Di UIN Juga Banyak Kemudian Ada Sudah Masuk Kedokteran Kemudian Paman Saya Ada Yang Masuk Ke Dunia Pemerintahan Bahkan Kepartai Jadi Ikut Serta Dalam Membangun Bangsa Secara Praktik Tidak Hanya Dalam Konteks Peridikan Saya Semangat Nasionalisme Begitu Kuat Kita Diajarkan Ada Sumpah Pemuda Arab Juga Tahun 1934 28 Oh Iya Kemudian Kalau Ngobohin Tentang Arab Saya Sering Dengar Kalau Keterunan Arab Mereka Itu Untuk Pernikahan Itu Saya Dengarnya Itu Pernikahannya Sesama Keterunan Arab Itu Apakah Benar Ya Benar Kalau Istilah Pernikahan Sekuku Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Apa Seperti Secara Secara Apa Namanya Sekuku Secara Bahasa Sekuku Itu Artinya Selaras Atau Seimbang Jadi Bagaimana Pasangan Laki-laki Mungkin Pasangan Perempuan Memiliki Posisi Yang Selaras Jadi Yang pertama Posisi Yang Selaras Itu Dari Segi Nasab Atau Kedurunannya Jadi Ketika Dia Secara Umum Ketika Dia Keturunan Abaib Atau Alawin Maka Selarasnya Dia Atau Sekufu Sesama Alawin Tadi Tapi Sekufu Ini Sebenarnya Tidak Hanya Dari Segi Nasab Saja Tapi Sekufu Ini Dari Segi Pendidikannya Dari Segi Pemikirannya Dari Segi Dari Segi Bahkan Ada Beberapa Ulama Dari Segi Ekonominya Jadi Sepuku Ini Kan Luas Nah Yang Tadi Mengapa Orang Alawin Dari Segi Praktiknya Memang Kita Disuruh Bahkan Kami Kalau Yang Seorang Sayyid Yang Laki Kalau Yang Laki Itu Dia Hampir Diwajibkan Sementara Kalau Yang Syarifah Itu Dia Diwajibkan Yang Sayyid Itu Hampir Diwajibkan Hampir Diwajibkan Kalau Yang Syarifah Itu Diwajibkan Nah Tadi Itu Mungkin Masuk Ketadi Itu Mungkin Karena Melihat Nasabnya Tadi Kesukufuan Tadi Itu Saya Mungkin Tapi Kan Beberapa Keterunan Api Itu Juga Menikahnya Dengan Warga Lokal Zaman Dahulu Itu Ketika Warga Arab Datang Kesini Keterunan Arab Kesini Itu Memang Menikah Dengan Warga Lokal Untuk Penyebaran Agama Jadi Sebenarnya Enggak Harus Kemudian Mas Apalagi Di Keluarga Mas Itu Tradisi Tradisi Apa Saja Yang Masih Dijalankan Sampai Sekarang Maksudnya Tradisi Tradisi Yang Dari Arab Yang Masih Dijalankan Di Keluarga Tradisi Dari Arab Misalkan Kami Itu Punya Semacam Pengajian Khusus Misalkan Malam Jum'at Kemudian Baca Ratif Al-Handha Kemudian Apa Namanya Kalau Kami Dalam Posisi Acara Acara Maulid Jadi Kami Bertumpul Bagaimana Berzikir Dan Sebagainya Kemudian Biasanya Kalau Misalkan Hari Hari Besar Itu Juga Kami Sukanya Keliling Misalkan Kalau Di Kampung Arab Semuanya Orang-orang Alawin Jadi Kami Suka Keliling Selaturahin Tapi Kalau Misalkan Karena Saya Keluarganya Tidak Bertempat Secara Langsung Di Kampung Arab Jadi Kita Akulturasi Secara Di Masyarakat Sebenarnya Tetapi Tidak Tidak Kita Apa Namanya Jauh Dari Praktif Tradisi Arab Tadi Tetapi Kita Tidak Jauh Dari Akulturasi Budaya Di Masyarakat Tadi Baiklah Sobat Suka Mestaka Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Dengan Mas Atau Mungkin Mas Ingin Menyampaikan Tadi Ada Kalau Ada Yang Terlewat Bisa Disampaikan Mungkin Agak Apa Namanya Yang Tadi Sedikit Mungkin Nyambung Tadi Yang Sekufu Tadi Mungkin Belum Terlalu Lengkap Juga Seperti Ada Yang Terpon Juga Supaya Lengkap Jadi Kalau Jadi Dalam Praktif Yang Pernihatan Sekufu Tadi Itu Kalau Dari Segi Dari Segi Apa Namanya Kenapa Kita Saya Sebagai Seorang Sayid Di Dalam Keluarga Alawin Itu Apa Namanya Disunahkan Untuk Mencari Sarifah Atau Perempuan Keturunan Alawin Juga Karena Yang Pertama Kalau Apa Namanya Orang Alawin Itu Nasab Diturunkan Dari Laki Laki Marganya Laki Laki Kemudian Sehingga Dari Dari Hal Itu Sehingga Menyebabkan Apa Namanya Sarifah Ini Ketika Dia Tidak Menikah Dengan Seorang Sayid Maka Nasab Itu Terputus Nasab Itu Terputus Tetapi Tidak Mengurangi Kesarifahan Dari Sarifah Tadi Yang Terputus Nasab Anak-anaknya Sehingga Kami Seorang Sayid Dengan Dengan Kondisi Seperti itu Jadi Kalau Bukan Kami Siapa Lagi Yang akan Menikahi Seorang Sarifah Tadi Jadi Itu Menyebabkan Kami Apa Namanya Sangat Dianjurkan Untuk Menikah Dengan Sarifah Tapi Bukan Hal Wajib Sebenarnya Jadi Kami Bisa Menikah Dengan Tapi Tadi Itu Sangat Dianjurkan Kemudian Dalam Terkait Dengan Sukufu Tadi Jadi Apa Namanya Kalau Dalam Konteks Yang Nasab Tadi Sudah Menjadi Kesepakatan Seluruh Apa Namanya Ulama Berasarkan Hadis Hadis Bahwa Keturunan Rasul Itu Berlanjut Dan Dilanjutkan Oleh Seorang Laki-laki Tetapi Dalam Praktiknya Itu Dalam Praktiknya Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Itu Dalam Praktiknya Itu Ada Beberapa Yang Memang Menjadi Tradisi Tradisi Artinya Bentuknya Budaya Lagi Bukan Bentuknya Semacam Apa Namanya Ketentuan Dari Agama Tapi Bentuk Tradisi Dan Budaya Jadi Dari Praktik Yang Budaya Ada Beberapa Hal Yang Memang Bisa Untuk Dirubah Contohnya Seperti Ini Misalkan Kalau Kita Di Araf Kan Ada Istilahnya Ta'ruf Nah Ta'ruf Itu Kita Ketemu Dengan Ketemu Dengan Sebagai Sayyid Kita Ketemu Dengan Keluarganya Sharifah Tadi Kita Datang Ke Rumahnya Kemudian Kita Ketemu Dengan Orang Tuanya Kita Diskusi Dulu Kemudian Sudah Lama-lama Baru Kita Ketemu Dengan Sharifah Itu pun Tidak Lama Tidak 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 Lama Hanya Sebentar Saja Dan Banyak Kalau Kita Dari Dialog Dialog Dengan Halloween Yang Lain Banyak Yang Menceritakan Pengalaman Yang Sudah Menikah Jadi Banyak Yang Merasakan Bahwa Kami Sudah Menikah Kami Hanya Melihat Sharifah Cuman Sebentar Katanya Bahkan Ada Yang Hanya Setelah Jauh Ada Yang Cuman Mengantar Minuman Hanya Sepuluh Menit Jadi Yang Saya Mengatakan Ini Kami Hanya Melihat Sementar Aja Begitu Juga Dengan Perempuan Perempuan Bila Wah Ini Kami Hanya Diperkenalkan Dengan Orang Tua Kami Tidak Begitu Mengenal Kami Hanya Diperkenalkan Oleh Orang Tua Kami Hanya Bertemu Sebentar Memang Ini Sebenarnya Tradisi Bukan Bukan dalam Ajaran Memang Apa Namanya Secara Tekstur Kan Praktik Semua Tadi Budaya Jadi Sebenarnya Bisa Dirubah Hal-hal Seperti itu Bisa Dirubah Selama Tidak Tidak Melanggar Syariah Jadi Terkadar Orang Serotifnya Orang Itu Saya Sering Sering Melihat Berisan Atau Atau Perbincangan Orang Itu Yang Mengatakan Seperti Wah Kalau Orang Arab Agak Sulit Apalagi Orang Perempuan Memang Saya Agak Ini Juga Sebenarnya Dalam Melihat Itu Apalagi Ketika Kita Berbicara Tentang Gender Jadi Bahwa Yang Laki Berhak Untuk Memilih Yang Perempuan Juga Berhak Untuk Memilih Dengan Hak Dan Kewajibannya Maka Saya Melihat Bahwa Praktik Dari Pernikahan Keluarga Ini Memang Di satu Sisi Yang Terkait Dengan Nasab Memang Tekstual Memang Jadi Bagian Dari Anggama Tetapi Dalam Praktiknya Memang Ada Beberapa Hal Yang Merupakan Tradisi Dan Tradisi Itu Bisa Untuk Di Perbaiki Sedikit Selama Tidak Mengenai Sariah Makanya Tadi Saya Melihat Kalau Orang Perempuan Bagaimana Dijodohkan Kebanyakan Teman-teman Sudah Dijodohkan Dari Kecil Maka Dalam Praktiknya Itu Maka Terlalu Lebih Bagaimana Antara Yang Perempuan Syarifah Dengan Syed Lebih Lebih Perkenalan Lebih Mengetahui Satu Sama Lain Tidak Hanya Orang Tua Saja Tadi Kan Untuk Alaw Ini Ada 70 Bisa Disebutin Beberapa Mungkin Seperti Asegah Kemudian Alidrus Kemudian Bin Idrus Bin Sabubakar Kemudian Alhamdan Ada Pake B Kemudian Ada Alhamdan Kemudian Apa Masih Banyak Lagi 70 Golongan Terima kasih Mas Sobat Suka Pustaka Untuk Sesi Wawancara Looping Collection Sampai Disini Terima kasih Mas Sudah Berkenan Untuk Menjadi Bagian Dari Kita Kemudian Teman-teman Apabila Teman-teman Sobat Suka Pustaka Tertarik Tertarik Dengan Topik Dan Juga Tokoh Yang Kita Angkat Di Living Collection Teman-teman Sobat Suka Pustaka Bisa Mengakses Whatsapp Imun Nanti Di chat Kemudian Kita akan Membantu Appointment Pertemuan Sekarang langsung Dengan Living Collection Perpustaka Sebelum Saya Akhiri Apabila Dalam Wawancara Living Collection Ini Banyak Keturangan Baik Dari Keterkata Maupun Sikap Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh